Ah yang hilang saat ini nih pak Bisa mungkin kah itu sama kejadian seperti yang bapak alami ya Tidak Bukti-bukti Oke guys balik lagi di channel Papa Jago TV Sesuai judulnya gue pengen ngebahas mengenai kabar terbaru yang gue dapet Mengenai 3 anak langkat yang hilang secara misterius Dan mungkin ini cerita keterangan dari warga sekitar yang sebelumnya juga sempat kehilangan satu orang anak Yang hilang secara misterius Namun anak tersebut bisa terselamatkan bisa ditemukan oleh warga-warga sana game Dan mungkin ini cuplikan video yang terbaru dari kabar dari sana game Dan ada kasus yang 3 bocah yang hilang saat ini pak Bisa mungkin kah itu sama kejadian seperti yang bapak alami ya Tidak Kenapa gitu Itu pasti berbeda Kalau dia itu orang halus Dia gak boleh 3 harus 1 2 dibalikkan Maksudnya 1 yang diambil 1 dari dapet Seperti anak bapak tadi Tidak boleh 3 Tidak boleh 3 Itu kalau orang halus Jadi dia apapun di dalam dirinya ini Kalau orang halus pasti tinggal Maksudnya pak Pasti tinggal Kalau selop Kalau bundi bawahnya botol Pasti tinggal Kalau orang halus Cuman kalau Perbuatan manusia Pasti Dia ambil semua Gue tangkap dari video tersebut Menurut gue Kalau misalnya Makhluk halus Ataupun makhluk astral Menculik anak Itu emang sih Ya pasti 1 sih Menurut gue Gak mungkin sampai 3 orang Benar juga Kalau kata bapaknya Kalau kata warga Di sana Dan ini yang terjadi kan Kepada 3 anak-anak Ya kan 3 orang anak Ya menurut gue Ini tuh bukan kasus Kehilangan Dari makhluk halus Tapi ini tuh udah Ke arah Penculikan anak Disini hanya nge-reaction Video tersebut Dan sekali lagi Gue disini Gak ingin menuduh Pihak beko Ataupun Pihak petugas Disana Gue disini hanya Mereaction Kabar terbaru Disana Yang sudah Gue ambil Dari berita-beritanya Menurut gue Benar juga Kalau misalnya Anak-anak Tersebut Diambil oleh Bahasanya Mungkin Setan lah ya Jin Ya mungkin Jasadnya bakal ketemu Itu juga gak mungkin Lama Paling 2 hari 3 hari Gue setuju Dengan bapak-bapak tersebut Dan jika Anak tersebut Ataupun Jasadnya gak ketemu Ya minimal Sendalanya deh Gak ketahuan Gak ketemu Ya mungkin itu sih Ya menurut gue Udah kasus penculikan Udah gak ada lagi Sakut-paut Dengan makhluk-makhluk halus Dan gue minta Bantuannya Kepada Orang-orang Yang memiliki Kelebihan Ataupun Kemampuan yang berlebih Kalian bisa Tolong Membantu Dengan Ya Ambil Sukmanya Ataupun Hipnoti Supir Beko tersebut Agar bisa Menceritakan Gimana Kronologi Aslinya Disana Dan Gue Dan juga Teman-teman Gue Hanya bisa Membantu Berdoa Agar Zahra Nazal Yogi Bisa segera Ditemukan Dengan cepat Terbaru Berita Gue ambil Dari salah satu Website Website Ini Gue dapat Dari Insulteng.co Mengenai Tiga Anak Langkat Yang Hilang Secara Misterius Tersebut Ini Berita Menurut Gue Bener-bener Diluar Logika Gue Bener-bener Nggak Mungkin Banget Karena Berita Ini Menyimpulkan Bahwa Kalau Tiga Anak Langkat Tersebut Hilang Secara Misterius Dimakan Buaya Menurut Kalian Apakah Bisa Apakah Benar Buaya Tersebut Memakan Tiga Anak Secara Bersamaan Kalau Menurut Gue Secara Logika Gue Ini Nggak Benar Ini Tuh Sama Sekali Ya Nggak Bisa Disimpulkan Kalau Anak Itu Hilang Dimakan Buaya Geng Geng Karena Anak 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 Kecil Itu Geng Jika Satu Anak Dimakan Buaya Pasti Anak Tersebut Atau Anak Lain Geng Itu Pasti Bakal Berlari Dan Memberitahu Keluarganya Geng Gak Ada Dia Malah Dimakan Tiga Tiganya Secara Bersamaan Tapi Semua Manusia Juga Memiliki Pandangan Ataupun Pemikiran Yang Lain Boleh Komentar Di Bawah Menurut Kalian Gimana Apakah Bisa Disimpulkan Secara Itu Seperti Itu Kalian Komentar Di Bawah Bebas Mereaksin Kayak Gimana Disini Juga Gue Hanya Mereaksin Video Yang Gue Dapet Ataupun Berita Yang Gue Dapet Tentang Insulteng Dotcom Kali Ini Geng Namun Menurut Gue Ini Berita Bener Bener Gak Bisa Gue Simpulkan Bahwa Bener Bener Ini Itu Nyata Ini Itu Bener Bener Violet Ini Gue Belum Simpulkan Seperti Itu Karena Pemikiran Gue Masih Tentang Berita Penculikan Disana Geng Bukan Berita Yang Dimakan Buaya Menurut Kalian Gimana Kalau Kalian Beda Pendapat Sama Gue Ataupun Memiliki Logika Yang Lain Kalian Bisa Komentar Di Bawah Apakah Bisa Apakah Benar Gue Lebih Set 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 Yang Memutuskan Ini Adalah Kasus Penculikan Anak Geng Dan Terhadap 40 5 orang Saksi Ini Kami Lakukan Untuk Menggali Dan Mengumpulkan Bukti Bukti Dan Banyak Gue Pelajari Ataupun Gue Membun Tanah Pada Saat Beko Tersebut Mengeruk Tanah Dan Anak Itu Terseret Kebawah Memasuki Tanah Dan Tertimbu Di Dalam Tanah Tanah Dipengetahui Oleh Operator Beko Disana Ataupun Pengawas Pengawas Disana Geng Namun Ini Kembali Lagi Kepada Kalian Ini Kembali Lagi Kepada Opini Kalian Disini Gue Tidak Menyudutkan Ataupun Tidak Menuduh Pihak Manapun Gue Hanya Menurut Pandangan Gue Menurut Opini Gue Aja Geng Dan Kalau Gue Ambil Dari Videonya Gue Ambil Dari Pengakuan Supir Beko Senior Tersebut Gue Masih Ada Kejanggalan Tuh Dari Orang Yang Berbaju Putih Di Belakang Eskavator Tersebut Geng Itu Siapa Itu Dia Dari Mana Apakah Dia Pengawas Juga Ataupun Dia Pekerja Disana Juga Dan Mungkin Di Next Video Ataupun Video Besok Gue Akan Mencari Supir Exavator Tersebut Dan Gue Minta Bantuannya Kepada Orang Orang Yang Memiliki Kelebihan Ataupun Kemampuan Yang Berlebih Kalian Kalian Bisa Tolong Membantu Dengan Ya Ambil Sukmanya Ataupun Hipnoti Supir Beko Tersebut Agar Bisa Menceritakan Gimana Kronologi Aslinya Disana Dan Gue Dan juga Teman-teman Gue Hanya Bisa Membantu Berdoa Agar Zahra Naza Yogi Bisa Segera Ditemukan Dengan Cepat Dengan Keadaan Yang Sehat Walafiat Mungkin Kalian Juga Bisa Saling Membantu Saling Berdoa Dan Untuk Pihak Keluarganya Terutama Bisa Diberikan Kesehatan Diberikan Keringanan Diberikan Ketabahan Oleh Yang Maha Kuasa Oke Menurut Gue Konten Kali Ini Cukup Segini Aja Dulu Gue Papa Jago Cabut Dulu Geh